Penjabat Gubernur Aceh diwakili asisten administrasi umum Sekda Aceh Eskandar AP menyambut kedatangan Delegasi Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Gedung Serbanguna Sekda Aceh pada Senin 1 April 2024. Kedatangan Komite 1 DPD RI tersebut dalam rangka melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebelumnya tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota terkait tahapan persiapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Iskandar menyampaikan, pemerintah Aceh akan terus berupaya mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Karena itu kegiatan ini diharapkan mampu membantu tim Komite 1 untuk menghimpun dan menggali informasi sebanyak mungkin terkait persiapan pelaksanaan Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua Komite 1 DPD RI Haji Fahrul Razi menyampaikan kedatangan mereka untuk memastikan persiapan Pilkada di Aceh berjalan dengan baik, tentram, dan damai. Mengingat kota julukan Serambi Mekah ini dinilai berpotensi rawan terjadi konflik saat Pilkada Serentak 2024. Namun demikian, Fahrul Razi yang merupakan putra daerah Aceh meyakini pelaksanaan Pilkada di Aceh akan berjalan lancar dan aman. Turut hadir dalam kegiatan itu Forkopimda Aceh, Komisi Independen Pemilihan Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait.